Intro Hai 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 kembali lagi di Asbulur Kali ini Asbulur melakukan suatu perjalanan ponter vlog ke Gunung Putik dan Gunung Hanjuang Tepatnya di pos pendakian atau base camp pendakian di Gunung Putik dan Gunung Hanjuang Kita sudah berada di daerah tempat star kita yaitu Pasar Desa Sukamakmur Yang berada di daerah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dan ini jalannya sudah bagus banget dan sudah terupdate di tahun 2023 ini Jalannya sudah dicor beton Jadi teman-teman sangat rekomendasi buat teman-teman yang mulai awal melakukan suatu pendakian Dan mulai hiking Saya informasikan dimana jalur trek kendaraan yang kita akan lalui Menuju base camp post pendakian Gunung Putik dan Gunung Hanjuang Berada di Desa Sukamulia Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yaitu berada di Kampung Cisoro Kali ini Asbulur sudah jalan di Jalan Raya Desa Sukamakmur Tepatnya di Google Maps Jalan Raya Desa Sukamakmur Dan kali ini jalannya sudah bagus banget Cuma ada beberapa titik saja yang menurut aku tidak terlalu parah banget Dan di titik dari Pasar Desa Sukamakmur itu sudah bagus banget Sudah dicor Jadi teman-teman kalau ke sini sudah enak lah pakai sepeda motor atau mobil Masih bisa kita laluin Dan cuma ada beberapa titik saja Dan karena jalan ini ada nuansa alam pecak 2 Yaitu mungkin villa atau penginapan ya Yang baru-baru ini sudah jadi Dan sudah terupdate lah untuk teman-teman Yang mau ke Gunung Butik Bisa laluin jalur ini Dan bisa menjadikan suatu referensi Oh seperti apa sih perjalanan menuju ke post pendakian Gunung Butik dan Gunung Hanjuang ini Karena Gunung Butik dan Gunung Hanjuang ini Baru diresmikan pada tahun 2022 Yaitu 21-22 Mei Dan di sini kiri jalan ada rumah makan muansa alam jonggol Dan ini juga sudah baru banget Terupdate tahun 2023 Baru selesai dan baru jadi Dan kalau teman-teman cek di Google Map Street itu Google Map Street itu belum terupdate Masih belum jadi itu Masih tahap kot bangunan kebun-kebun kali Dan ini jalannya sudah bagus banget Cuma titik berapa aspal aja lah Ini kita sudah sampai di kiri jalan Ada kantor desa Sukamulia Dan patokannya teman-teman ini dari pasar desa Sukamulia Ketemu kelurahan desa Sukamulia Dan kanan jalan tidak jauh dari kantor desa Ketemu SD Negeri Sukamulia 01 Dan kita jalan terus aja Sepanjang jalan raya desa Sukamulia Dan jalan terus Ya pemadangannya sih Ya seperti ini ya teman-teman Up to date nya di tahun 2023 Dan kiri jalan ada SMA Negeri 1 Sukamulia Kita jalan lurus terus Dan pemadangan kiri kanan ini Sudah enak banget Sudah adem di sekitaran sini Kalau siang panas terik Ya panas-panas Kita di sebelah kiri ada perumahan baru Di Granada Mountain View Dan kiri kanan jalan ada Pem bensin kecil Pertalit atau Pertamina Dan nanti tidak jauh dari sini Kita melok ke kanan nih Ada pelang kecil banget Banner Petunjuk arah Menuju ke pos pendakian Ke Gunung Butik Dan Gunung Hanjawong Jadi teman-teman dari Granada tadi Atau pom bensin Jangan terlalu kencang ya Lihat kanan jalan ada pelang Banner kecil sih masanya Dan kita ambil jalan ini Sudah bercocoran Lumayan banget Untuk bisa dilalui Kedaraan sepeda motor dan mobil Jadi jalannya itu Sudah enak banget Untuk menuju ke pos pendakian Base camp Gunung Butik Dan Gunung Hanjawong Jaraknya tidak terlalu jauh Dari tadi pelang 500 meter Ke Base camp Sepanjang perjalanan ini Kita lewatin Di daerah Desa Sukamulia Atau tepatnya Di kampung Cisoro Namanya Dan kita tinggal lurus aja Ikuti jalur Berbentuk sor Beton ya Kalau aku sebut Nah teman-teman Ikuti aja lurus Jangan belok ke rumahnya orang ya Kita lurus terus aja pokoknya Nanti bakal ketemu Pelang kecil tanda arah panah Jadi teman-teman Ikuti aja Perjalanan video Dari Asbulur ini Ketika teman-teman Tingin menuju ke Pendakian Gunung Butik Dan Gunung Hanjawong Ya emang ini Masih-masih baru Jadi belum terlalu familiar Beberapa kalangan para pendaki Tapi mungkin bisa jadi Bahan rekomendasi kalian Yang mau mulai mendaki Atau Mungkin dari Pemula Atau mulai Mau mendaki Ya Ini sangat recommended Karena Dengan ketinggian 1250 Gunung Butik Dan Gunung Hanjawong Tepatnya 974 Atau 970an Itu bisa kita Tracking Dengan cara TikTok Atau mau camping Juga bisa Jadi Sangat pendek Dan landai Gak terlalu terjal Seperti gunung-gunung Di ketinggian 2000an Kita ini Masuk di Google Map ini Jalannya kebun Danas ya Masuk Desa Sukamuya Masih masuk ke Kamatan Sukamakmur Jalan-jalannya itu Gak terlalu Makadam Gede-gede Kayak di Gunung Pencana Atau Di Gunung Palasari Puncak Palasari Beberapa titik Yang mau menuju Ke basecamp Pasti Jalurnya Makadam Tuh Auh Ampun deh Harus Siap-siap mental Harus sehat Bener motor kita Kalau menuju Suatu perjalanan Basecamp itu Jalurnya Makadam Tapi disini Gunung Butik Udah enak nih Kampung Cisoro Jalurnya udah Copsberton Jadi Bisa dilaluiin Sepeda motor Bisa dilaluiin Mobil Oke kita Let's go Kiri kanan Pemukiman padat banget Dari jalan raya Menuju Kampung Cisoro Atau Desa Sukamulia Ini udah padat Merayap Rapet Jadi Gak perlu Takut-takut Masuk hutan Karena kita Sepanjang Menuju basecamp Itu masuk Perkampungan Pemukiman Dari warga Jalurnya Emang terlalu Sempit Kalau pakai Mobil ya Tapi masih bisa Recommended Bisa dilaluiin Karena ada Beberapa Pickup Atau truk Yang menuju Kesini Jadi Jalurnya Ini lurus Saja Ikutin Google Map Karena udah ada Google Map Juga Untuk basecamp Posedagaian Gunung Butik Dan Hanjo Wong Satu basecamp Kita bisa mendaki Dua gunung Tapi jalurnya Trackingnya Itu berbeda Dan kita Ketemu nih Plang panah Petunjuk arah Kita ambil ke kanan Jangan ambil yang lurus Ya Panahnya ini Memang kecil banget Tapi mungkin teman-teman Bisa pelan-pelan Ketika udah sampai Melihat video Perjalanan ini ya Jadi Tinggal kita ikuti Jalur ini Kalau misalnya ada Belokan Jangan Ikuti Jalan ini Naik Ini kan ada Kiri-kanan Jangan ambil ke kiri Itu kan rumah Ambil ke kanan Dan kita Ketemu Mesjid Jaminur Huda Di Google Map Juga ada Dan kita lurus Nanti ketemu Madrasah Iptidayah Mirta Huda Juga di Google Map Sudah ada Jadi Dari sini Kita lurus Sudah mentok Banget Nanti ketemu Basecamp Kos Kedakian Gunung Butik Dan Gunung Hanjawa Nah kita masuk nih Perkebunan Pohon Pisang Pohon Pisang Nanti kita lurus Kalau misalnya Ada belokan ke kanan Jangan ambil ke kanan Itu kan ada Jalur yang lurus Itu arah kebun Ada rumah warga Sekitar 2 rumah Kita ambil yang ke kiri Naik Dan ini jalur naik Ini ke arah Basecamp Ke pos Kedakian Di kampung Cisoro Dan nanti Titik ini Nanti bakal Dibuat jalur Yang nanti bisa Tembus ke puncak Palasari Karena jalur Dari Basecamp Ini udah dicor Katanya informasi Mau dibuat jalan Tembus dari bukit Bisa nanti Bisa tebus ke puncak Palasari Atau ke puncak Gunung Puta Katanya Karena udah Dibuat jalan Cor banget Dari Basecamp Dari Gerbang Gapura Pedakian aja Udah dibuat Cor-coran Dan kita udah sampe Nih jalur Makan Dam Di pos Pedakian Gunung Butik Dan Gunung Hanjowo Dan ini tempat Area parkir kendaraan Sepidak motor Dan mobil Nah ini tadi Track yang dari Kebun Danas Jalan Kebun Danas Yang kita lalui nih Dan ini area parkir Kendaraan Sepidak motor Rp10.000 Untuk mobil Rp15.000 Atau Rp25.000 Saya kurang tau Kurang menanyakan Tapi gak jauh Dari harga segitu Dan kita udah Sampai Di pos Pedakian Gunung Butik Dan Gunung Hanjowo Ini bus camnya mas Iya Siap Hati-hati ya Siapa Saya Arief Arief Dari Apa Dari Dari Pati Jawa Tengah Langsung dari sana Kaga dari sekarang Oh Anggap aja Jawa Tengah 087 087 746 080 080 921 921 Yes Oke ini Jalur Peta rutonya Ini dua Lokasi Puncak Butik 1250 MBPA Dan puncak Hanjawong 970 MBPA Jadi satu lokasi Bisa Dua jalur Ke Puncak Berbeda Dari Base cam ini Kita bisa Mendaki Dua gunung Juga Dengan Pembayaran Cuma Satu Simaksi Saja Jadi Mungkin Teman-teman Mau Mendaki Gunung Butik Bisa Setelah itu Turun Lanjut ke Gunung Hanjawang Dengan Jalo track Yang berbeda Teman-teman Trackingnya Tambang Tampang Itu Keren Banget Longsor Cukup Sampai Disini Motor Vlog Perjalanan Kepos Pendakian Gunung Putih Dan Hanjawong Next Video Pendakian Gunung Ya